Siapa dari kamu yang suka pelajaran matematika? Ya, ada yang bilang matematika itu rumit, sulit dimengerti. Ada juga nih yang bilang, wah matematika itu bikin pusing Miss Mary. Tapi ada juga yang bilang, matematika itu seru banget, menantang banget. Kalau saya sih suka pelajaran matematika. Walaupun pas sekolah, kadang-kadang guru matematika itu galak-galak ya. Tapi taukah kamu, hidup itu sama seperti matematika. Ada banyak persoalan sulit yang harus dipecahkan. Dan juga harus liti ketika mengerjakan. Tapi ingat, sesulit apapun persoalannya, pasti selalu ada jawabannya. Coba ingat-ingat lagi nih, apa yang biasanya kamu lakukan saat mengerjakan soal matematika? Ada soal yang sederhana yang bisa kamu jawab dengan mudah. Tapi mungkin ada juga nih, soal yang cukup sulit sehingga kamu harus mencoba berbagai macam cara kreatif untuk bisa menjawab persoalan tersebut. Ya, seperti yang saya bilang, hidup itu memang seperti matematika. Dan dalam menjalannya juga butuh kreativitas. Terkadang, ada yang harus dikurangi agar yang lain bisa ditambah. Ada yang perlu dikalikan dan ada juga yang harus dibagi. Kadang, kamu harus mengurangi rasa malas dan menambah semangat untuk mencapai kesuksesan. Karena dengan menambah usaha, itu akan mengurangi kemungkinan kamu mengalami kegagalan. Nah, sama juga seperti yang saya jalani. Biasanya nih, saya banyak menghabiskan waktu di kantor atau di seminar. Tapi kan sekarang keadaannya berubah. Saat ini dengan keadaan membawa begitu banyak perubahan. Ketika pada saat ini saya harus mengurangi, bahkan menghilangkan aktivitas di luar, saya jadi bisa menambah dan punya waktu lebih banyak di rumah. Ketika saya mengurangi aktivitas di kantor, sekarang aktivitas di dapur yang bertambah banyak. Jadi bisa masak di sekarang. Dan waktu untuk berpergantung berkurang, tapi waktu untuk bersama keluarga jadi bertambah. Ada saatnya juga nih, untuk kita mengalihkan yang kita punya. Kita bekerja, berusaha supaya apa yang kita punya berkembang berkali-kali lipat. Tapi ada saatnya juga untuk membagikan, berbagi pada mereka yang membutuhkan. Berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan. Hidup itu juga ada rumusnya. Kalau kamu mau menggunakan rumus itu dengan benar, maka kamu pun akan mengetatkan jawaban yang kamu cari. Misalnya, ketika kamu membagi angka berapapun juga dengan angka 0, maka hasilnya tidak terhingga. Ketika kamu ikhlas dan tidak mengharapkan apapun, justru itulah kamu akan mendapatkan hal-hal baik yang tidak terluga. Apapun keadaannya, apapun situasinya, selalu jalani hari ini dengan rumus yang tepat. Tambahkan harapan, kurangi kesedihan, dan bagikan kegembiraan. Karena hidup hanya satu kali. Gak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Di aplikasi Mary Riana, tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya. Artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Terima kasih telah menonton!